Intro Pasca menjalani operasi pengangkatan sel telur akibat terkena kakar cervix, kondisi penyanyi Julia Perez nampak sudah membaik seperti sedia kalah. Namun Juppe yang kini berada di Singapura untuk menjalani operasi dan pemulihan, sempat menuliskan status dirinya di akun media sosial. Dalam tulisannya itu, mantan kekasih pesepak bola Gaston Kastanya tersebut menyebut jika dirinya kerap mengalami sesak nafas. Karena itulah, agar tak terus sesak nafas, Juppe pun harus menjalani latihan radiasi. Penyanyi dangdut Uud Permatasari tengah menanti hari pernikahannya dan pria yang beruntung yang akan mempersunting Uud menjadi istri adalah seorang perwira kepolisian. Sayangnya, si pemilik Goyang Ecer ini belum mau menguak identitas lengkap sang calon suami. Uud hanya menyebut jika calon suaminya berdinas di Mapolda Metro Jaya dan inisial namanya adalah TGP. Meski masih merahasiakan identitas calon pendamping hidupnya, Uud mengutarakan jika pernikahannya akan digelar 4 bulan lagi atau pada tahun 2015 mendatang. Pasca pernikahannya dengan Sandi Tumi Wakandas tersapu perceraian, artis Tessa Kaunang rupanya mulai banyak didekati oleh pria yang mau memperistrinya. Namun gara-gara trauma dengan pernikahan sebelumnya, putri musisi senior Atur Kaunang itu pun tak menampik harus lebih selektif lagi dalam memilih calon suami. Tessa mengaku masih santai untuk mencari pengganti Sandi. Ibu dua anak ini pun tak mau jika terburu-buru mencari kekasih bakal dituding hanya sekedar mencari pelarian saja. Penyanyi Tika Ramlan diam-diam sudah hamil anak kedua lagi, namun berbeda dengan kehamilan anak pertamanya. Mantan personil Titu itu merasakan jauh lebih lelah dalam menjalani masa kehamilannya saat ini. Selain lebih lelah, Tika pun tak mengalami masa ngidam yang berlebihan seperti saat hamil pertama kali. Istri Tri Aji Raharso ini hanya merasakan adanya sedikit perubahan emosi saja, di mana dirinya kerap mengalami situasi hati yang kerap berubah-ubah tak menentu. Kendati terjadi sejumlah perbedaan, Tika mengaku sangat bahagia menjalani kehamilan kali ini yang sudah memasuki bulan keempat. Terima kasih telah menonton!